Bagaimana mereformasi sistem pemerintahan dekat, jadi orang berkapasitas, punya integritas, partai politiknya nampak naik, maka andalah yang akan dapat kredit. The Syndicate, angkat topi, toko dan inspirasi bersama Bang Mardani Aliesera, politisi partai keadilan sejahtera. Terima kasih Bang Mardani sudah bersama kami di The Syndicate, angkat topi. Tadi kita bicara soal bagaimana pengalaman hidup Bang Mardani, biografi politiknya seperti apa, perjalanan hidupnya seperti apa. Nah sekarang kita ingin mendengar gagasan pemikiran inspirasi Bang Mardani untuk Indonesia, negara yang tentu kita cintai bersama. Nah melihat kondisi Indonesia hari ini Bang Mardani, apa yang menjadi keprihatinan, masalah atau tantangan, dan seperti apa Bang Mardani ingin mengurai masalah itu? Atau solusi apa yang Bang Mardani tawarkan untuk Indonesia ke depan tentu yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil, lebih maju. Terutama untuk menjujuh 100 tahun Indonesia 2045. Bagaimana gagasan seorang Mardani Aliesera? Saya belakangan ini baca satu buku menarik ya, Darren Ecemoglu ya. Judulnya Why Nation Fail. Kenapa negara-negara? Why Nation Fail. Ternyata hasil kajiannya Darren Ecemoglu ini, bukan karena Indonesia ada di selatan, bukan karena kita orang timur, bukan karena budaya. Tetapi kalau melihat kajiannya Darren Ecemoglu ini, negara, satu negara maju, satu negara tertinggal itu karena kualitas pemerintahannya. Kualitas pemerintahannya. Nah, sistem pemerintahan yang bersih. Nah, dia ngambil kasus Texas. Texas itu kan tadi milik Meksiko, tapi karena kalah sebagian diambil sama Amerika. Kalau jadi dipotong dua, Texas bagian Meksiko pendapatan per kapitnya 9.000 USD, waktu buku ini ditulis. Texas bagian Amerika 42.000 USD. Padahal geografi sama, demografi sama, alam sama, semua sama gitu loh. Tapi yang satu sistemnya US punya, yang satu sistemnya Meksiko. Korea Selatan sama Korea Utara juga. Jadi kalau pertanyaan ini, kebetulan karena dapat amannya di COVID-19 2, saya lagi sering berapa kali memprovokasi, mudah-mudahan Pak Jokowi, nangkep gitu, bagaimana mereformasi sistem pemerintahan kita, sistem politik kita. Mereformasi sistem pemerintahan kita. Ya, dan sistem politik. Karena gini, sistem pemerintahan itu produk dari sistem politik. Karena yang ngurus pemerintah itu, kalau konstitusi kita, namanya presiden, presiden dan presiden, itu lahir dari politik, dari partai politik. Karena yang bisa, kalau kepala daerah ada independen, kalau presiden nggak ada. Pentingnya presiden itu, saya pernah ketemu Mas Sudirman Said punya metafor yang bagus, Mas Ari. Dia bilang gini, Mas Mardani, cukup sebetulnya kita dapat presiden yang baik. Satu, baik, cerdas. Satu yang baik ini milih 50 menteri dan kepala lembaga. Kan KL ya, kementerian dan lembaga. 50 gitu. Yang 50 ini nanti milih 500 dirjen. Yang 500 dirjen ini milih 5.000 direktur. Nah, orkestrasi satu orang ini bikin 50 menteri atau kepala lembaga, dirjen, dan wah indah sekali ya. Makanya saya suka ngutip, everything rises and falls on leadership. Segeranya naik turun karena kepemimpinan, kepemimpinan, kepemimpinan. Jadi, kalau saya disuruh lihat, ada banyak tombol nih memperbaiki Indonesia. Tombol kepemimpinan politik, kepemimpinan pemerintahan itu yang pertama kali dipencet. High priority-nya di situ, Bang. Kalau rakyat ikut aja, Mas Ari. Rakyat ikut aja. Makanya, kalau partai politik yang baik, menghasilkan pemimpin yang baik, Indonesia akan maju. Gak perlu lama. Dulu, kita baru merdeka 45. 55 udah menggelar konferensi Asia Afrika. Bukarno udah melanglang buana gitu. Ah, luar biasa. Karena seorang pemimpin yang baik itu bener-bener dapat mengubah kondisi. Nah, mudah-mudahan ke depan kita dapat pemimpin yang betul-betul punya kapasitas dan integritas. Amin, Bang. Ini bagian dari tugas dan tanggung jawab komisi 2. Untuk mengawal bagaimana sistem politik kita, bagaimana nanti pemilu 2024, hajatan besar ini. Nah, ini kan masih banyak diskusus di sekitar publik. Tadi kan kepemimpinan yang kita, pemerintahan, good governance, pemerintahan yang baik, yang bersih katakanlah. Dan juga kepemimpinan. Kalau saya boleh melihat sebenarnya, Bang Mandir lebih melihat kepemimpinan yang baik dulu, tentu akan menghasilkan good governance. Jadi, good leadership akan menghasilkan good governance begitu. Atau bagaimana, Bang? Ya, untuk kasus Indonesia, pemimpin dulu. Pemimpin dulu? Ya, nanti pemimpin yang membuat sistem. Karena, tapi kalau di tempat lain, negara maju, ketika sistem sudah establish, maka siapapun orang yang masuk, dia akan dibentuk oleh sistem jadi orang baik atau orang transparan. Nah, kalau di Indonesia saat ini, leadership dulu. Pemimpin dulu. Jadi, sosok dulu, Bang, ya? Ketokohan, kepemimpinan dulu? Sosok tokoh pemimpinnya? Ambil contoh sekarang. Tiba-tiba ada omnibus law. Tiba-tiba ada IKN, gitu loh. Kemarin RUU TPKS tuh mentok. Tapi Pak Jokowi ngomong, ngebut semua. Jadi, peran seorang presiden, seorang pemimpin, mutlak, mutlak, mutlak. Oke, Bang. Karena kan kita memang menganut sistem presidencialisme. Pada sisi lain kan, kita kan partainya itu kan, ya terlalu banyak atau gimana lah? Lebih banyak, bagaimana hubungan antara presiden dan DPR ini kan, ini kan juga menjadi sebuah diskursus bagaimana penata sistem politik kita ke depan. Tapi yang saya ingin lebih berdalam, nah kita kan sekarang sudah dua kali nih, punya presiden yang hasil dipilih langsung. Pak SPY, lalu sekarang Pak Jokowi. Periode berikutnya ini, tentu ada newcomer siapa pemimpin. Kalau tadi Bang Madani bicara ke pemimpinan, apakah dari katakanlah hasil pemimpinan langsung ya dari Pak SPY, kemudian Pak Jokowi, nanti akan ada sosok baru. Itu bagaimana sistem politik kita yang dengan pemimpinan presiden langsung, dengan dua periode, apalagi sekarang ada wacana perpanjangan presiden, ada presiden tiga periode, udah mulai anul lah, banyak orang gila lah sekarang ini. Nah ini kan, ya satu sisi kan saya bilang begini, ngeliatnya, mungkin buat para pendukung Pak Jokowi, bahkan kemarin Bang Balil ngomong, itu seakan-akan ingin meneruskan Pak Jokowi. Satu sisi katanya pemerintah supaya efektif. Tapi mungkin mereka adalah kelompok yang selama ini zaman dengan pemerintahan, dengan rejime yang sekarang. Tapi pada sisi kan mungkin ada faktor kepemimpinan. Buat orang kelompok ini mungkin kepemimpinan Pak Jokowi cukup efektif, katakanlah. Nah, tapi bagaimana Mardani melihat seorang kepemimpinan dari Pak SPY, kemudian ke Pak Jokowi, dan bagaimana kira-kira bacaan Bang Mardani untuk nanti sosok ke depan setelah Pak Jokowi. Tentu kita bisa sama sepakat. Jangan ada perpanjangan masa jabatan, jangan ada presiden tiga periode. Kecuali Bang Mardani bagian dari orang yang mengusung masyarakat, tentu tidak. Nah, kita sebenarnya, tapi bagaimana? Bagaimana sosok setelah Pak Jokowi? Nah, tadi bicara kepemimpinan. Apakah gradiennya itu naik, sesuai dengan harapan Bang Mardani soal kepemimpinan tadi? Ataukah sebenarnya kita perlu kerja keras lagi nih, partai dan berlama masyarakat, supaya nanti paling tidak harus lebih baik dari Pak Jokowi, jangan lebih buruk. Malah kan begitu kan, harus lebih baik dari Pak SBY, jangan lebih buruk. Bagaimana Bang Mardani melihat soal estafet ya? Paling tidak dari Pak SBY, kemudian Pak Jokowi, dan kemudian next ini, bicara kepemimpinan. Yang pertama yang perlu dipahami tentu lingkungan strategis kita berbeda ya. Jamannya Pak Harto, semuanya dikontrol. Saya ngerasain NKK, BKK, tapi saat yang sama itu menghasilkan teknokrasi dan implementasi yang baik. Contohnya, SD Infresh-nya banyak, saya dapat siswa super smart gitu loh. Saya juga Bang. Iya gitu loh, terus kuliah murah, kemudian TV sedikit, media sedikit, kontrol terhadap gagasan juga dilakukan dengan efektif. Nah beda dengan sekarang, sesudah reformasi ini kita memang sedang mencari format baru. Baik mulai Pak Habibi, Gus Dur, Bumega, SBY, Pak Jokowi, ini punya lingkungan strategis yang beda. Di mana masyarakat menjadi lebih bebas, pers lebih bebas, apalagi sejak zaman kita kenal media sosial ya, 10 tahun terakhir ini, di mana everybody is a journalist. Buat saya, tentu kita harus mencari keseimbangan antara kebebasan dengan kesejahteraan. Kontrol, kalau tidak reformasi, sampai sekarang sudah hampir 23 tahun yang terjadi, kita impolutif, muter di dalam. Betul kita ada demokrasi, tapi banyak mengatakan itu demokrasi prosedural. Betul kita memilih bupati, wali kota, tetapi politik dinasti menguat, politik uang menguat. Jadi demokrasinya tidak menghasilkan kesejahteraan. Padahal, istinya di teori-teori literatur klasik, jalan menuju kesejahteraan untuk keseluruhan paling baik dengan demokrasi. Karena di demokrasi, rakyat, suara rakyat yang harus berkuasa. Tapi di kita, suara rakyatnya atau demokrasinya dibajak sama oligarki. Jadinya kayak gini, agak banyak catatannya. Sehingga tantangan yang dihadapi siapapun, ditambah lagi tadi, reformasi di bidang politik. Kita presidensial, tapi sistemnya multipartai. Pak SBY punya koalisi gemuk, Pak Jokowi sekarang koalisinya gemuk juga. Apakah efektif? Tidak efektif ternyata. Yang korupsi masih banyak, kementerian ditangkap juga ada, yang udah koalisi punya suara beda juga ada. Sehingga kita harus perbaiki. Nah tentu perlahan-lahan. Beberapa teman-teman pengen dengan parliamentary threshold yang tinggi. Beberapa yang lain dengan sistem semi-district, biar yang kepilih orang-orang terbaik. Tetapi kalau partai politiknya tidak diperbaiki, ya tetap. Kami di komisi dua, setidaknya tujuh atau delapan namanya paket undang-undang politiknya. Revisi undang-undang pemilu, revisi undang-undang pilkada, revisi undang-undang desa, revisi undang-undang pemda, revisi undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah, revisi undang-undang MD3. Nanti ada lagi revisi undang-undang partai politik. Ini yang paling penting gitu loh. Biar dia sirkulatif gitu. Tidak jumut gitu. Nah ini semua aturan main yang harus kita buat gitu. Untuk membuat merit system terjadi. Orang yang terpilih adalah orang yang punya kapasitas. Sehingga ketika politiknya sehat, maka calon pemimpin yang dilahirkan juga sehat. Maka mereka punya kapasitas untuk running the government. Bukan cuma winning the competition. Yang penting running the government. Nah kemarin ada cerita kecil tuh. Waktu pilkada 2012, eh 2020 terakhir kemarin, itu ada PJS dari kalangan birokrat yang lebih efektif bekerja ketimbang bupati atau wali kotanya gitu. Makanya kepada Pak Jepo saya tantang nanti, kan banyak PJS nih 2022-2023. Cari yang terbaik. Jangan main politik, jangan taruh orang-orang yang kata berece atau orang dekat. Jangan cari orang rata-rata S1 itu orang baik. Orang-orang punya kapasitas. Tinggal sistemnya aja diperbaiki. Mudah-mudahan mereka betul-betul Pak Jokowi bisa mengorokestrasi dengan baik. Nah jadi, saya memaklumi. Saya sekolah ngutip gini. Likul, limar, halah, rijaluhah. Setiap tahapan tuh ada orangnya. Pak SBY tidak bisa dibandingkan dengan Pak Jokowi. Pak Soeharto juga nggak bisa dibandingkan dengan Pak SBY. Masing-masing orang punya kekasan. Saya lebih suka mengutip mikul dur mendem jeruk ya, Mas Ari. Yang baik-baik aja yang kita ingat. Karena untuk jadi presiden itu berat. Saya oposisi. Tetapi kalau tentang presiden, saya bilang jangan jelek-jelekin presiden yang sudah lama. Kalau yang sekarang karena fungsi oposisi ya. Tapi kalau yang lama-lama kita lihat baiknya aja. Kita lihat baiknya aja. Nah untuk 2024, harapan saya, kita ada koalisi dini. Koalisi dini, berarti di depan sudah termutup koalisi sebelum proses pemilih. Misalnya, 2022 sudah ketahuan. Golkar mau gabung siapa? PKS mau gabung siapa? Carian 20 persen, sudah ketemu. Baru kemudian orangnya siapa? Baru kemudian apa gagasannya? Ada kontestasi karya dan gagasan. Jadi masyarakat bukan lagi objek. Lihat 2014, lihat 2019. Semua koalisi tergopo-gopo. Semua koalisi MBA. Married by accident. Gabung itu 1-2 hari atau malah daftar. Itu tidak sehat. Itu tidak sehat. Begitu, Mas Ari. Ya, menarik Bang. Soal koalisi MBA ini. Dan bagaimana proses kita itu, demokrasi kita, involutif ke dalam. Nah ini kan, tantangan pandemi hari ini. Itu juga menjadi persoalan buat demokrasi kita. Ya memang, satu sisi demokrasi kita mengalami regresi. Tetapi, pilihannya kan, bagaimana efektivitas pemerintahan juga harus dijalankan. Nah, pada sisi lainnya, itu juga variable yang mendisruption proses demokratisasi kita, pandemi ini. Belum lagi persoalan-persoalan politik internal. Soal, apa tadi, sistem politik dan partai politik yang memang harus dibenahi. Nah, tapi bicara lagi ke pemimpinan. Ternyata di sistem politik, kemudian pemimpinan, sistem demokrasi kita seperti apa, ekosistem demokrasi kita juga seperti apa. Nah, bagaimana Bang Mardani sebagai seorang politisi senior di Partai Kadir Sejahtera dan teman-teman PKS, punya gagasan untuk bagaimana membenahi partai politik. Karena memang, kita tahu bagaimana PKS ini memang ditopang oleh bagaimana sebagai partai kader yang kuat, punya militansi, punya visi juga, punya konsolidasi yang berjenjang, yang bagus. Kadang-kadang partai-partai lain itu kan iri dengan PKS kalau bicara soal soliditas internal partainya. Nah, bagaimana juga mereformasi partai? Nah, kita banyak atau bagaimana kita berkaca partai-partai yang lain? Untuk partai PKS ini termasuk yang bagaimana demokrasi di internal partai juga bisa dibelihara dengan hidup. Apa inspirasi seorang Mardani alias Syera, yang dibesarkan oleh Partai Kadir Sejahtera, dengan semua kesejarahan Bang Mardani tadi, untuk penataan partai dan kebunan sistem politik kita, supaya paling tidak gini, jangan sampai nanti ketika 2024, ini kan partai-partai saja menjadi penentu suara rakyat. Partai-partai saja yang mudah menyediakan paket jadi, apapun nanti, mau paket presiden, paket menteri, paket apa sih, baru bicara paket sekarang semua. Tapi kita kan tentu ingin, semua ingin semua kebaikan di Indonesia, tapi kan semua tidak punya political will yang sama. Kalau Bang Mardani bagaimana? Bisa untuk mem-brick through strateginya seperti apa? Terapi yang baik sangat tergantung diagnosa yang tepat. Kalau saya ringkas, ada empat penyakit politik atau partai politik kita sekarang. Pertama, high cost politik. High cost politik, betul. Akhirnya melahirkan oligarki politik. Karena perlu uang, beberapa akhirnya ada yang biayai atau pinjam atau apa, akhirnya terperangkap kepada oligarki. Beberapa... High cost oligarki. Oligarki ini melihat mana yang kayak ijon mereka gitu. Mana politik yang bisa diijon gitu. Akhirnya yang ketiga, namanya interlocking politik. Rata-rata karena sudah kejubat, akhirnya mereka saling tahu sama tahu. Jangan saling serang. Udah kita sama-sama kok gitu. Nah terakhir, involuti. Saling sandra gitu loh ya. Nah ini makin membuat politik kita, empat penyakit ini membuat politik kita makin berjarak dari masyarakat. Ada Undang-Undang Omnibus Law yang ditolak banyak orang. Revis Undang-Undang KPK. Belakang kan Undang-Undang IKN. Apa urusannya masyarakat? Lagi banyak urusan pandemi tiba-tiba anggaran nanti buat IKN. Tadi nggak pakai anggaran APBN. Belakang kan ada informasi bisa menggunakan APBN dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mestinya kan misalnya pendidikan. Coba kita bikin UI ITB di Indonesia Timur. Ketimbang uangnya buat bikin IKN lebih baik, buat 10 universitas setara UI ITB atau UGM ataupun UNER yang ada di Indonesia Timur. Nah itu jadi center of excellence gitu loh. Karena kalau kayak ibu kota sekarang dengan era digital, kita bisa kerja dimanapun kok, kapanpun, dalam kondisi apapun gitu loh. Asal yang penting kan outcome-nya gitu loh. Jadi dari bawah saya, kita harus perbaiki sistem perpolitikan tanah air. Nah yang tadi berjarak menjadi dekat. Nah untuk bisa dekat ada party ID gitu loh. Saya ingat dulu tahun 1955 yang PNI sangat bahagia dengan PNI-nya, yang Mas Yumi sangat bahagia dengan Mas Yumi-nya gitu loh. Sama tahun 98 tuh. Yang PDIP moncong putihnya bahagia, kami PKS ada yang kaosnya dijadikan beran karena kita nggak punya duit. Ada engagement, ada keterikatan, keterlibatan publik ke partai. Jadi partai itu tidak elit gitu. Jadi partai malah dicintai. Nah membuat partai dicintai, membuat partai dikenal sebagai tawah canda di muka, melahirkan pemimpin nasional yang baik, berprestasi, itu tugas besar kita. Dari situ pandangan saya semua membaik. Korupsi akan hilang. Karena kita punya pemimpin yang baik, yang berintegritas. Inefisiesi akan hilang. Anggaran kita betul-betul bisa efektif gitu. Saya ngutip Ibu Susi Ujiastuti sedikit saja ketika beliau menghilangkan kalimat optimalisasi, sosialisasi dari anggaran ternyata lumayan juga gitu. Pada itu dari tahun ke tahun kalimatnya itu aja gitu. Nah kalau punya pemimpin yang baik, dia akan nongkrongin APBN. Berhari-hari nongkrongin. Karena kalau APBN nggak ditongkrongin, diberikan kepada katakan birokrat yang sudah terkooptasi, akhirnya ya APBN tidak jadi leverage. Tidak ada ide yang ungkit buat masyarakat. Lu ada Mas Yono tuh, Bupati Batang kalau nggak soal. Sampai dipaparkan gitu loh. Di tiap kelurahan ini loh, APBN tingkat kabupaten, ini tingkat kecamatan, ini tingkat kelurahan. Semua bisa lihat transparansi. Tepat tidak tepatnya gitu. Musrembangi berjalan dengan baik. Sekarang kan, Musrembangi jalan, alokasinya kemana? Men sana dan korpori sana. Lu ke sana, gue ke Solo gitu. Kayak ngomongin, sayang gitu. Padahal uang itu uang mahal. Sekarang ini dengan COVID-19, platform defisit kita kan tadinya 3 persen, nondang 17, sekarang bebas itu. 6 persen, sekarang masih 4 persen di 2022. Pemerintah berada di 2023, kembali lagi normal, 3 persen. Begitu. Baik, luar biasa Bang Mardani. Kita angkat topi untuk Bang Mardani, untuk gagasannya. Itu baru ide, baru gagasan. Mestinya sudah bisa dikatakan. Sudah sesuatu dimulai dari ide, Bang. Sekilas satu dimulai dari ide, itu kekuatan ide. Makanya, kita angkat topi untuk gagasan, pemikiran, dan ide seorang Mardani Alisera. Kita melihat bagaimana landscape politik Indonesia. Kita butuh leadership, kemungkinan yang kuat. Dan juga bagaimana penataan sistem politik kita. Termasuk bagaimana memenahi partai-partai politik kita. Baik Bang. Nah, sekarang kita bicara soal bagaimana kita sama-sama mencintai Indonesia. Bendera bisa berbeda. Partai banyak, bendera masing-masing. Tapi kan bendera merah putihnya sama, Bang. Nah, hari ini itu kan kita itu cenderung menonjolkan. Tadi seorang party ID lah katakanlah. Itu kan sekarang tidak imbir ke bawah. Gapnya antara elit dan kemungkinan rakyat itu semakin lebar. Tapi juga semakin lebar lagi, elit itu seakan mengeksploitasi. Bendera-bendera tadi. Entah bendera partai, bendera kelompok, bendera golongan, bendera sara, segala macam. Seakan-akan kita lepas dari identitas bendera yang namanya merah putih. Bagaimana Bang Badani melihat fenomena hari ini masyarakat kita yang terbelah-belah oleh aliran politik yang seharusnya biasa saja. Hari ini seperti perbedaan politik, perbedaan bendera politik, bendera sara ataupun itu menafikan bahwa kita punya bendera yang sama, itu merah putih. Tapi yang ditonjolkan bendera-bendera yang berbeda, bukan bendera yang sama yang merah putih. Bagaimana Bang Badani melihat fenomena pembelahan-pembelahan dan pemecah belahan di masyarakat yang sepertinya elit kita menikmati itu? Kalau menikmati mungkin tidak ya, tapi terjebak iya. Terjebak oke Bang. Terjebaknya begini, karena namanya di politik selalu ada kontestasi. Tujuan kontestasi itu kita pengen menang, tapi sebenarnya tujuan awalnya kita ingin membangun negeri. Tapi antara membangun negeri dengan menang, itu dua hal yang berbeda. Nah untuk bisa membangun negeri kita harus menang dulu. Nah di menangnya ini kadang-kadang, itu tadi karena lapangannya becek, ya kita kotor-kotoran juga. Harusnya kita bersih. Nah ini, tadi makanya saya bilang bukan menikmati, kejebak. Ini makanya kalau sistem politik di perbedaan, lapangannya bersih. Iya, lapangannya bersih. Kalau lapangannya bersih, kita kayak ngelihat Liga Inggris. Liga Inggris, saya selalu suka Liga Inggris. Walaupun jagoan saya Arsenal kalah terus. Sekarang Arteta lumayan naik dikit gitu loh. Jadi, akan terakhir ada kontestasi gitu. Ada strateginya Guardiola, ada yang baru masuk lagi si Ratnik untuk yang MU. Kemudian Klopp untuk Liverpool. Nah itu masing-masing ngeracik strategi. Pemain juga dirotasi dan pokoknya betul-betul konten yang membuat penontonnya penuh terus gitu loh. Bukan cuma di stadion. Paling tinggi itu hak siarnya Liga Inggris. Karena tadi sistemnya baik, lapangannya baik, pemainnya baik. Lahirlah kompetisi yang baik. Yang itu indah gitu loh. Pertarungan, makanya saya selalu dukung tuh. Waktu Giring pengen maju Capres kan? Oh, saya dukung Giring. Karena setiap ketua umum partai sebaiknya memang maju Capres. Itu bagian dari jawab kaderisasi. Giring bagus. Yang lain bagus maju juga. Nanti ada kontestasi antar para pimpinan parkol dan itu baik gitu. Jangan malu-malu tutup-tutup tapi semuanya di bawah under the table. Kita nggak tahu apa-apa. Lebih baik dibuka, transparan. Nah jadi, sistem politik diperbaiki. Nah selain sistem politik, kita punya catatan di era demokrasi termasuk dunia maya ini. Sekarang ini kan ada empat alam nih ya. Ada alam ruh. Ada alam dunia. Ada alam barca. Ada yang keempat, alam maya. Alam maya ya. Alam maya dunia maya ini dunia yang berat. Banyak yang nggak kenal gitu. Antara yang real sama yang di dunia maya kadang-kadang beda. Contohnya, seorang Deddy Corbuzier, semenjadi sangat influencer gitu loh. Mungkin seorang menteri bisa kalah pengaruhnya dengan podcast nanti para sindiket nih. Kalau besar, itu akan mungkin lebih besar ketimbang menteri-menteri yang lain gitu loh. Tapi kita langgamnya beda bang. Iya, saya falam. Tapi kan masing-masing menemukan jalannya ya. Saya cuma mengatakan betapa sekarang ini everybody is jurnalis. Siapa yang bisa, tiba-tiba Al Gozali yang NFT menjadi trendsetter gitu kan. Padahal selfie. Tetapi jangan lihat itunya. Di era sekarang, semua bisa. Tapi ada yang kebablasan. Ada yang memanfaatkan. Saya seringkali menerima SMS, Wabilusus, WA yang huaks, huaks, huaks. Saya selalu, enggak kok, enggak ada. Tiba-tiba Indonesia sekarang sudah membuat undang-undang yang membolehkan orang Cina. Jadi enggak ada. Sampai sekarang kita belum ada undang-undang duit ke luar negara atau multisitizenship. Walaupun saya pendukung duit atau multisitizenship. Walaupun saya, saya dukung ketimbang diaspora di Indonesia. Tidak bisa direkognize. Lebih baik direkognize. Tinggal kita buat batasannya sih. Sehingga tidak bisa ada yang menginfiltrasi. Bahasanya Cina ini enggak dihalangi atau enggak dihalangi tetap bisa masuk. Kitanya harus maju. Kita harus berani untuk mereformasi diri. Nah, jadi pandangan saya untuk bab ini harus berani untuk mengatakan tidak kepada fitnah dan huaks. Karena fitnah dan huaks itu sangat buruk. Tadi kan berawal dari ide. Ketika baca timbul gagasan idenya. Nah, disinilah kalau Mas Ari dengan para sindiket, saya punya Indonesia Leaders Talk. Setiap pekan itu sama Rocky Gerung kita duit. Isinya edukasi publik. Ayo kita bahas isu-isu dari perspektif yang rasional. Termasuk waktu itu agak rame tuh. Mardani ngusulin pemilih PKS milik Ganjar. Sebenarnya bukan milik Ganjar yang saya ngangkat cross-cutting footers. Jadilah pemilih yang cerdas. Orang PDP boleh milik pimpinan PKS. Orang PKS boleh mimpin pimpinan PDP selama masing-masing punya rasionalitas. Rasionalitas. Dan ada politik rasio. Ada politik akal sehat. Jadi pandangan saya tetap ada kelompok kecil. Tapi kelompok besarnya masyarakat kelas menengah kita sebetulnya tetap melihat sekarang ini kita tidak terbelah. Tetapi memang ada bibik-bibik pembelahan. Makanya saya, kami di PKS mengusulkan presidential threshold-nya turun. Kalau teman-teman mentalan 5% bagus. Kalau kami ya minimal 10 atau 4. Sehingga yang terjadi nanti siapapun bisa maju. Karena kalau kontensasi 2 pasang calon pasti ada pembelahan. Tapi kalau 3 atau 4 ada kontensasi karya dan gagal. Baik. Kita angkat topi untuk Bang Mardani al-Isera. Bagaimana rasionalitas politik itu bisa menjadi kesadaran kita bersama. Terakhir Bang Mardani. Sebelum kita akhiri angkat topi untuk Bang Mardani. Apa tips-tips pesan Bang Mardani untuk generasi muda kita? Untuk menyambut bahwa bagaimana menjaga kerja keras, optimisme, kerja bersama. Untuk Indonesia ke depan ini 2045, 100 tahun Indonesia. Sekarang ini dunia politik dianggap dunia hitam. Kalau ada survei kepuasan publik, bottom three. Sehingga terbawa itu partai politik, parlemen, politisi. Tetapi hidup itu selalu up and down. Masuklah partai politik, jadi orang berkapasitas, punya integritas, partai politiknya nanti naik. Maka Anda lah yang akan dapat kredit. Karena Anda yang memperbaiki sistem perpolitikan kita. Jangan alergi dengan politik dan partai politik. Karena kalau anak muda alergi terhadap partai politik atau politik, akan kepilih pemimpin yang alergi terhadap kemajuan anak muda. Baik. Angkat topi untuk Bang Mardani Alisera. Politisi Partai Keadilan Sejahtera. Yang sudah membagikan sejarah hidupnya, gagasan, dan inspirasinya untuk Indonesia. Bang Mardani, kita bersama punya obsesi untuk mengajak setiap mana bangsa memberikan, menyumbangkan satu bata pemikiran. Dan kerja kerasnya di tengah jutaan batu-bata lain untuk membangun rumah kita bersama. Indonesia, tanah air kita, tempat seluruh jiwa bangsa berada. Terima kasih untuk ruang dan waktu bersama Bang Mardani Alisera. Kita angkat topi untuk Bang Mardani Alisera. Semoga karir politik dan perjuangannya Indonesia semakin berjaya dan kita semua semakin mencintai Indonesia. Terima kasih kerana menonton!